Dukung terus channel ini dan jangan lupa Tekan tombol like dan subscribe-nya Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda Swash Tiba-tiba, telapak tangan Suke dan Kin Wei saling menempel seperti lem Kemudian, gelombang kekuatan vital yang sangat besar tiba-tiba menyembur keluar dari telapak tangan Kin Wei Omong kosong, Suke segera berteriak Kemudian dia memandang Kin Wei dan memarahi dengan marah General Kin, apa yang kamu lakukan? Saya memperingatkan Anda, jangan berani-berani mencoba sesuatu yang lucu Kin Wei bingung Dia merasakan kekuatan vital terkuras dari tubuhnya, lalu melihat ekspresi Suke Dia tidak bisa memproses apa yang terjadi Saya tidak berteriak apa-apa, jadi mengapa Anda berteriak duluan? Bukankah seharusnya aku yang menuntut untuk mengetahui apa yang kamu lakukan padaku? General Kin, aku tidak percaya kamu sehina ini Bukankah kita menyebut gencatan senjata? Aku tidak percaya kamu menggunakan serangan diam-diam untuk mencuri umurku Aku akan membunuhmu Suke berteriak marah dan mengepalkan tinjunya Kin Wei akhirnya mengetahui situasinya Dia dengan cepat memanggil, berhenti Kekuatan vital ku juga terkuras abis Apa yang sedang Anda coba lakukan? Apa yang saya coba lakukan? Seharusnya aku yang menanyakan itu? Saya pikir yang kami lakukan hanyalah jabat tangan sederhana Tetapi mengapa Anda mencengkeram tangan saya begitu erat? Anda bahkan menghisap umur saya? Lepaskan aku sekarang juga Suke menggonggong dengan marah Apa? Siapa itu jika itu bukan perbuatanmu? Suke terkejut Akting Suke cukup meyakinkan untuk menipunya Dia mengamati sekeliling mereka dan langsung menyimpulkan bahwa seseorang telah menikah mereka dari belakang Tamparan Tiba-tiba, Suke menamparkan wajah Kin Wei dengan keras Kin Wei tidak bisa mempercayainya dan menatap kosong ke arah Suke Suke balas memelototinya, kamu binatang Binatang buas, tua mesum, lepaskan tanganku sekarang Sekarang juga Begitu dia selesai memarahi, dia mengangkat tangannya yang bebas dan memberi Kin Wei tamparan keras lagi Mengerikan Tamparan itu sepertinya telah menghilangkan debu dari pikiran Kin Wei Dia menyadari apa yang sedang terjadi dan menggeram Omong kosong, kemarahan memenuhi wajah Suke saat dia mengepalkan tangannya, bersiap untuk menyerang Kin Wei Kin Wei segera menghentikannya, berhenti Mengapa kamu begitu bingung, aku tidak akan pernah melakukan sesuatu yang curang seperti itu Kita mungkin telah menjadi korban plot Ada penyergapan Sebuah penyergapan Bagaimana mungkin, mata Suke terbuka lebar dan melihat sekeliling Wajah Kin Wei menghitam saat dia mengevaluasi sekelilingnya Dia berbicara dengan Muram, saya Kin Wei, Jenderal Pertama Bangsa Tongtian Siapa rekan kultifator yang merencanakan di dekatnya dengan cara curang seperti itu? Jika Anda tidak menghentikan tindakan Anda sekarang, jangan memohon belas kasihan ketika saya menemukan Anda Ding, sesuai dengan kekuatan tahap kultifasi tuan rumah saat ini Roda kehidupan dan kematian kuno telah mencapai batas ekstraksi kekuatan vital maksimum Anda telah menerima total umur 1.200 tahun Tiba-tiba, notifikasi sistem berdering di benak Suke Pada saat yang sama, telapak tangan Suke dan Kin Wei tiba-tiba kehilangan daya tariknya dan mengendur Kunjungi free omega ebnul.com untuk pengalaman membaca novel terbaik Puu, Suke batuk darah, wajahnya dipenuhi penderitaan Dia tidak bisa menahannya, menyedot kekuatan vital umur 1.200 tahun dalam sekejap terlalu bergizi Tubuhnya hampir mencapai batasnya Kin Wei juga menekan dadanya dengan ekspresi samar saat dia dengan cepat menyembuhkan lukanya Dia sudah terluka sebelum kehilangan umur lebih dari seribu tahun tanpa alasan yang jelas Itu telah memperparah cederanya dan membuatnya gila Namun, melihat Suke juga terluka agak menenangkan sarafnya Dia bahkan percaya bahwa kejadian misterius tadi bukan karena Suke Li Bai, teman kecilku Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu baik-baik saja? Sesaat kemudian, Kin Wei menekan rasa sakitnya dan datang ke hadapan Suke, berpura-pura khawatir Begitu Suke mengatakan bahwa dia terluka parah, dia akan membunuhnya Kesempatan terbaik untuk membunuh musuhmu adalah saat mereka lemah Terima kasih atas perhatian Anda, General Kin Aku baik-baik saja, saya baru saja kehilangan seribu tahun umur Suke menjabat tangannya dan menjawab dengan tenang Kin Wei mengangkat alisnya dan mengamati Suke dengan cermat Setelah memastikan bahwa dia memang baik-baik saja, dia menahan keinginannya untuk menyerang dan menganggukkan kepalanya, itu bagus Saya juga telah kehilangan umur lebih dari seribu tahun Begitu aku menemukan orang yang diam-diam menyerang kita, aku akan memastikan dia mati dengan mengenaskan Umur seribu tahun bukanlah hal yang kecil, tetapi juga tidak banyak bagi seorang kultifator di panggung kendaraan hebat Meskipun itu tidak berpengaruh nyata pada kemampuannya, dia masih merasa menjijikan, seperti menelan-lalat Lagi pula, tidak satupun dari puluhan ribu pembudidaya di dunia ini yang akan mengatakan tidak untuk hidup lebih lama Hmm, beraninya dia menyerang kita berdua, dia pasti lelah hidup, aku pasti akan membalas dendam Yakinlah, General Kin, aku akan kembali dan mengumpulkan pengikut fraksi surga yang meledak dan menemukan penyerang diam-diam itu Permisi, Suke berkata dengan marah Kemudian dia melangkah ke sambaran petir dan segera pergi, melesat melintasi langit Kin Wei tidak merasa ada yang salah dengan tindakan Suke Bagi seorang kultifator pada tahap sintesis bentuk, seribu tahun masa hidup setara dengan setengah dari seluruh masa hidup mereka, kerugian yang menyakitkan Itu normal baginya untuk membalas dendam dengan penuh semangat Dia mengangkat kepalanya dan melihat sosok Suke menghilang di cakrawala Wajahnya secara bertahap diselimuti kesuraman Hmm, setelah aku pulih dari lukaku, aku akan memastikan untuk menanam jiwa serangga Gu di dalam dirimu Saya kemudian akan melemparkan Anda ke jalan kenaikan surgawi, di mana Anda akan bekerja keras untuk saya Beberapa saat kemudian, Suke akhirnya kembali ke gunung tempat dia berlatih meditasi terpencil Begitu dia mendarat, dia jatuh ke tanah dan darah menyembur keluar dari mulutnya Seolah tidak ada setetes pun kekuatan yang tersisa di tubuhnya Dia telah menghabiskan semua konotasi Tao dalam pertempurannya dengan Qin Wei Selain itu, dengan membuat sistem mengaktifkan roda kehidupan dan kematian kuno Untuk mencuri 1200 tahun masa hidup Qin Wei, biayanya harus dibayar mahal Itu membersihkan semua kekuatan inti sejatinya Dan dia telah menderita beberapa luka dalam saat gelombang besar kekuatan vital mengalir ke seluruh tubuhnya Untuk kembali ke gunung, dia diam-diam mengaktifkan kemampuan pemulihan otomatis sistem Untuk mendapatkan kembali sebagian kecil dari kekuatan inti sejati Sehingga dia bisa berpura-pura tidak terluka di depan Qin Wei Suke, Jiang Hongyan telah menunggunya kembali Dia bergegas keluar dari gua dan terguncang melihat Suke terbaring terluka Di matanya, Suke cukup kuat untuk melawan seorang kultifator di Crossing Calamity Stage tanpa masalah Untuk menyakiti Suke, Anda memerlukan setidaknya 100 pembudidaya Crossing Calamity Stage bersatu Atau kesengsaraan surgawi menjadi lebih kuat Aku baik-baik saja, dia, dia Suke duduk dan melambai Kemampuan pemulihan otomatis sistem mendominasi Itu sudah memulihkan sedikit luka dalam dan kekuatan inti sejati Melihat bahwa dia tampaknya benar-benar baik-baik saja Jiang Hongyan menghela nafas lega Apakah musuh yang kuat muncul di medan perang? Bukan itu Aku baru saja bertemu dengan Qin Wei dalam perjalanan pulang Suke tersenyum Ekspresi Jiang Hongyan berubah menjadi kemarahan yang langka Dia mencoba membunuhmu Ha? Ha? Itu benar? Dia mencoba membunuhku Tapi pada akhirnya Ha? 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 Suke tertawa terbahak-bahak Dia kemudian mengisinya dengan apa yang telah terjadi Saat mereka mendekati akhir penghitungannya Jiang Hongyan tersentak kaget Maksud Anda Anda tidak hanya melukainya dengan parah Anda juga menghancurkan artefak langitnya Dan, di atas itu Mencuri seribu tahun masa hidupnya Tanda tanya petik 2 Ya, sayang sekali Saya telah menghabiskan terlalu banyak konotasi Tao saya Selama kesengsaraan surgawi saya hari ini Kalau tidak Saya akan memiliki banyak kesempatan untuk membunuhnya Suke mengangguk Tampaknya menyesal Jiang Hongyan merasa bingung dengan apa yang didengarnya Tidak peduli bagaimana dia merenung Dia tidak akan berpikir bahwa kekuatan Suke telah menjadi sekuat ini Dia hanya berada di level kedua dari form sintesis stage Tapi dia mampu bertarung setara dengan seseorang di puncak grid vehicle stage Selanjutnya, lawannya memiliki artefak surgawi tingkat setengah Pada akhirnya, Jiang Hongyan bersinar saat dia berkata dengan lembut Jika kamu menginginkan hidupnya Aku akan membawakanmu kepalanya Simpan masalahnya Jika kita ingin membunuh Kin Wei Kita bahkan tidak perlu mengotori tangan kita sendiri Suke tersenyum nakal khasnya Jiang Hongyan berhenti Lalu bertanya dengan bercanda Ide jahat apa yang kamu miliki sekarang? Pada hari yang sama, sebuah berita tiba-tiba menyebar seperti api di kam-kam garis depan Seorang pria misterius yang mengaku sebagai musuh Kin Wei Dikatakan telah menyaksikan pertempuran antara Kin Wei dan Li Bai dari fraksi surga yang meledak Dia bersumpah bahwa senjata terikat jiwa Kin Wei hancur dan dia terluka parah Pria misterius itu bahkan menyatakan bahwa dia mencuri umur lebih dari seribu tahun dari keduanya saat mereka terganggu Ketika berita itu pertama kali keluar, tidak ada yang percaya sama sekali Bagaimana bisa Kin Wei, seorang kultifator hebat di puncak tahap kendaraan besar dan pelindung bangsa Tongtian Dikalahkan oleh seorang pemuda di tahap sintesis bentuk Dan bahkan senjata yang terikat jiwanya dihancurkan Namun, Suke menggunakan identitas Li Bai dan muncul keesokan harinya Dia berpura-pura melewati kemah dan segera ditarik ke samping oleh sekelompok pembudidaya Menanyakan apakah rumor itu benar atau tidak Suke mencaci dengan benar Aku, Li Bai, berdiri di sini karena aku sangat mengutuk pria misterius yang menyerang kita Mengapa Anda juga mencuri umur saya ketika kebencian Anda ada pada General Kin? Anda harus bertanggung jawab untuk ini Kemudian dia mengumpulkan sekelompok orang seperti sedang mengadakan konferensi pers dan berkata Pertempuran antara General Kin dan saya tidak dibesar-besarkan seperti yang Anda pikirkan Saya yakinkan Anda bahwa artefak surgawi General Kin tidak pernah dihancurkan Karena saya baru saja membuat celah kecil Oleh karena itu, meskipun General Kin menderita luka serius karena itu Tidak ada halangan yang berarti Dia harus pulih sepenuhnya setelah beberapa dekade meditasi terpencil Setiap orang yang mendengar ini berdiri tertegun tak percaya Suke menambahkan, saya harap musuh General Kin dapat memiliki sedikit kebaikan di hati mereka Dan tidak memanfaatkan cedera General Kin untuk membalas dendam Itu akan salah Yah, aku harus meninggalkan garis depan sekarang Jaga dirimu Setelah Suke menyelesaikan pidatonya Dia buru-buru minta diri dan meninggalkan sekelompok pembudidaya berwajah batu Awalnya, ketika berita itu keluar, mereka tidak percaya bahkan setengah katapun Namun, Suke sekarang telah keluar secara pribadi untuk mengklarifikasi situasinya Meski apa yang dia katakan sama baiknya dengan tidak menjelaskan apapun Dia telah membuktikan keabsahan berita tersebut Tiba-tiba, orang-orang terkejut dan bergegas untuk saling memberi tahu tentang perkembangan baru ini Dalam waktu singkat, semua jenis berita telah menyebar ke seluruh kam U200-BU200 beda bahkan kebanyak kota kuno terpencil terdekat Yang dengan cepat menjadi viral Berita besar Form sintesis Tej Kultifator Libai Dari fraksi surga yang meledak Telah mengalahkan sang General dengan artefak surgawi Mengejutkan Libai dari fraksi surga yang meledak telah muncul General Kin Wei menderita kekalahan telak dan pukulan berat Bahkan senjata yang terikat jiwanya pun retak Berita terbaru Libai dari fraksi surga yang meledak mengimbau musuh General Kin untuk berbicara dengan sopan Untuk membangun tren baru Dan untuk meneruskan kebajikan nasional Dan tidak membalas dendam saat General Kin terluka Saat berita menjadi liar Semakin banyak orang mengetahui tentang kekalahan General Kin Ketika berita itu sampai ke divisi putra ilahi Selusin putra dewa yang tersisa tercengang Kin Wei sangat marah hingga dia menghancurkan beberapa meja dan kursi Sial, apakah itu Libai idiot? Cara dia mengutarakannya sama saja dengan mengingatkan musuhku untuk membalas dendam? Berita itu bahkan sampai ke suku ork surga Raksasa ork surga yang tak terhitung jumlahnya bersumpah Bicara tentang kesopanan dan menciptakan tren baru? Mempromosikan kebajikan nasional? Omong kosong, bicara, pantatku, promosikan kepalamu Orang itu telah melakukan segala macam perbuatan kotor Dan masih memiliki wajah untuk menarik perhatian orang lain? Pada akhirnya, dampak dari berita tersebut menjadi semakin besar Bagaimanapun, masalah itu sendiri kontroversial Di satu sisi, Anda memiliki jenderal terkenal yang melindungi bangsa Sebuah eksistensi yang telah mencapai puncak panggung kendaraan besar Di sisi lain, Anda memiliki seorang pemuda yang tidak dikenal di tahap sintesis bentuk Tetapi dia sekarang menjadi terkenal dengan pertempuran ini Kontras kekuatan antara kedua belah pihak telah mengguncang banyak orang Dan mereka tidak bisa berhenti memperdebatkannya Sementara itu, Su Ke yang berperkara telah meninggalkan garis depan bersama Jiang Hongyan Dan bergerak ke daerah pusat bangsa Tongtian Sepanjang jalan, Jiang Hongyan juga menemukan berita tentang pertempuran antara Qin Wei dan Li Bai Dan memiliki perasaan campur aduk Nak, langkahmu untuk membunuhnya dengan pisau pinjaman sangat pintar Dia terkekeh Su Ke membual, nona kecil, ini adalah cara terbaik untuk membunuh orang Kamu masih harus banyak belajar Tapi kamu harus berhati-hati sekarang karena kamu telah menunjukkan kekuatanmu Saya khawatir Anda telah menarik perhatian pria itu Jiang Hongyan mengingatkan Su Ke Su Ke tersenyum dan berkata Itulah yang saya tuju, untuk menarik perhatiannya Kalau tidak, bagaimana kita bisa membawanya pergi? Tidak, Anda mungkin telah melukai Qin Wei dengan parah Tetapi kekuatan orang itu berada di atas kepala dan bahu Qin Wei Jiang Hongyan tiba-tiba tampak muram Dia serius Su Ke juga terdiam Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki lambang ultra tak terkalahkan padanya Dia tidak mungkin menyakiti Qin Wei seperti itu Paling-paling, dia akan mendaratkan beberapa King of Tough Acting Fist Lalu berbalik dan lari Tentu saja, jika dia tidak menghabiskan terlalu banyak konotasi Tao selama kesengsaraan surgawinya hari itu Dia bisa membunuh Qin Wei dengan bantuan lambang ultra tak terkalahkan Namun, tidak banyak jika di dunia ini Kismet dan takdir memutuskan segalanya Namun, bukankah Kismet juga semacam kekuatan? Memikirkan hal ini, Su Ke tersenyum acuh tak acuh dan menatap Jiang Hongyan Dia bertanya, seberapa besar kesenjangan kekuatan antara Kaisar dan Qin Wei? Jiang Hongyan merenung, dan berkata dengan lembut Saya berbicara dari ingatan saya sebelum reinkarnasi saya Kaisar bisa membunuh Qin Wei dalam 50 putaran Dia memiliki dua artefak surgawi Satu untuk serangan dan satu untuk pertahanan Di benua Suanzhen, hanya ada segelintir orang yang bisa bersaing dengan mereka Dua artefak surgawi, mata Su Ke membelalang Bagaimana mereka bisa melawan itu? Qin Wei bisa menghancurkannya dengan artefak surgawi yang rusak Tidak hanya Kaisar lebih kuat dari Qin Wei Tetapi dia juga memiliki dua artefak surgawi Dan dia menjaga serangan dan pertahanannya, persetan Betul sekali, dengan dua artefak surgawi itu Peluang kita untuk berhasil, sangatlah kecil Jiang Hongyan mengangguk dengan berat hati Su Ke agak kehilangan kata-kata Mengapa kita masih menuju Istana Kekaisaran? Orang itu bisa mendapatkan koordinat kami kapanpun dia suka Bukankah ini berjalan menuju kehancuran kita? Kapan aku pernah memberitahumu bahwa kita akan pergi ke Istana Kekaisaran, anak kecil? Jiang Hongyan tiba-tiba berseri-seri, dan matanya yang indah penuh kecerdasan Su Ke tersesat di matanya Kesannya tentang karakter Jiang Hongyan selalu tenang dan terkumpul setiap saat Dia dewasa dan bermartabat, temperamennya anggun dan mewah Namun, dia sekarang telah menunjukkan sisi imutnya yang langka Itu hampir membuat Su Ke berteriak bahwa hati romantis selamanya akan meledak Tidak mungkin, dia harus mendapatkan wanita sempurna ini dengan cepat Hampir seketika, Su Ke mengulurkan tangan dan menarik Jiang Hongyan ke dalam pelukannya Jiang Hongyan terdiam sejenak Sebelum dia dapat berbicara, Su Ke menatapnya dengan mata seorang CEO yang mendominasi dan bercanda Nona kecil, maksudmu, kemana kita akan pergi sekarang? Apakah ini sebuah penginapan? Jiang Hongyan mengambil waktu sejenak untuk mencerna kata-kata Su Ke Begitu dia menyadari apa yang dia maksudkan, dia tertawa dan menggelengkan kepalanya dengan ringan Tidak Kita akan pergi ke sekte miryat Buddha Segudang, segudang apa? Sekte Buddha Su Ke tertegun Jangan seperti itu, orang suci bertindak tangguh merayu Anda sebanyak ini Dan Anda menyebutkan sekte Buddhis pada saat ini? Apakah Anda ingin saya menjadi biksu? Jangan, saya bukan orang seperti itu Para biksuni cilik di sekte Buddhis atau semacamnya Um, kedengarannya tidak terlalu buruk juga Dalam perjalanan mereka, berkat penjelasan Jiang Hongyan Su Ke akhirnya menemukan tujuannya untuk pergi ke sekte miryat Buddha Ada banyak sekte di benua Xuanzhen Bangsa Tongtian, tempat umat manusia hidup berdampingan dengan binatang iblis Adalah satu-satunya negara di benua yang luas ini Selain bangsa ini, suku Org Surga adalah komunitas lain yang luar biasa dan menyendiri Kemudian, ada juga banyak sekte independen besar dan kecil Semua sekte ini memiliki wilayah mereka sendiri, yang bukan milik bangsa Tongtian Para pemimpin sekte ini sangat kuat, setidaknya sekuat Qin Wei Sekte miryat Buddha adalah yang paling kuat di antara sekte independen ini Anggota sekte ini bukanlah penganut Buddha sejati Mereka mengolah seni sihir Buddha dan menganjurkan ajaran Buddha Jika mereka dideskripsikan dengan bahasa bumi, mereka akan disebut penggemar agama Buddha palsu Selain itu, pemimpin sekte miryat Buddha adalah salah satu dari beberapa pembangkit tenaga listrik yang bisa menyaingi kaisar bangsa Tongtian Banyak orang tertarik pada sekte ini karena reputasinya dan datang ke sana untuk mencari swaka Namun, kali ini, Jiang Hongyan tidak ingin mencari swaka di sekte miryat Buddha Dia ingin mendapatkan harta karun obat Harta karun obat milik artefak ajaib Sebagai eliksir abadi, akhirnya berevolusi menjadi artefak sihir yang hidup Jiang Hongyan ingin meminjam ramuan penyembunyian surgawi, yang merupakan harta karun obat, dari pemimpin sekte miryat Buddha Setelah mengaktifkan harta ini, aura pengguna bisa disembunyikan Bahkan jiwa seorang surgawi dapat disembunyikan dengan harta ini, bahkan jika surgawi berada 10 mil jauhnya Jiang Hongyan tahu dengan jelas bahwa auranya sedang dilacak oleh kaisar, yang akan mengetahui apapun yang mereka lakukan Hampir tidak ada harapan untuk merebut pohon realisasi dewa Oleh karena itu, dia berencana untuk menghindari deteksi kaisar dengan ramuan penyembunyian surgawi Kemudian, mereka dapat menemukan kesempatan untuk menyelinap ke istana kekaisaran dan merebut pohon realisasi dewa Suke setuju sepenuhnya dengan rencana ini, tapi mereka masih punya masalah untuk dipecahkan Gadis kecil, seperti yang kamu katakan, Tuan Zheng, pemimpin sekte miryat Buddha, bisa menyaingi kaisar Bagaimana dia akan meminjamkan kita celestial concealment herb dengan mudah? Tanya Suke, karena ini adalah masalah yang membuatnya bingung Jiang Hongyan berkata dengan senyum tipis, Tuan Zheng adalah orang yang eksentrik Jika seseorang datang untuk meminta bantuan darinya, dia akan mengajukan pertanyaan yang sulit kepada pengunjung Jika pertanyaan ini bisa diselesaikan, dia akan memenuhi kebutuhan pengunjung Ramuan itu sangat berharga, tapi saya yakin Tuan Zheng akan memberikannya kepada kita jika kita menyelesaikan pertanyaannya Hah, ini akan menjadi tugas yang mudah Karena sifatmu yang beruntung, kami memiliki peluang bagus untuk menang Suke berkata dengan gembira Bukan hanya karena sifat keberuntungan Jiang Hongyan Dia juga bisa mengaktifkan aura keberuntungannya ketika Tuan Zheng mengajukan pertanyaannya Mungkin Tuan Zheng bisa memberi mereka pertanyaan mudah Mereka terus bergegas ke perbatasan barat bangsa Tongtian, hampir tanpa henti karena gerakan mereka saat ini pasti bisa dirasakan oleh Kaisar Oleh karena itu, mereka harus tiba di Sekte Miryad Buddha sebelum Kaisar mengirim seseorang untuk menghentikan mereka Setengah bulan kemudian, Suke dan Jiang Hongyan berhasil tiba di wilayah Sekte Miryad Buddha Tempat ini berada di padang pasir, yang sangat mirip dengan gurun barat dari empat benua Meskipun gurun barat sepi dan tempat ini sangat makmur Seluruh area itu seperti sebuah negara kuno di padang pasir Yang penuh dengan menara tinggi, kuil, dan pasar, dengan orang-orang yang hilir mudik Tentu saja, tempat seperti ini selalu penuh dengan orang-orang dari semua lapisan masyarakat Dan semraut perbatasan bangsa Tongtian Suke dan Jiang Hongyan dihentikan oleh sekelompok orang yang berpakaian seperti Biksu Prajurit ketika mereka melangkah ke padang pasir Meskipun orang-orang ini mengenakan pakaian Biksu Prajurit, mereka memiliki rambut di kepala mereka, yang tidak biasa Namun, menurut Sekte Miryad Buddha, yang tertulis di dada mereka, cukup mudah untuk mengetahui bahwa ini adalah patroli dari Sekte Miryad Buddha yang bertanggung jawab untuk memeriksa para pembudidaya yang memasuki wilayah mereka Hanya umat Buddha yang taat yang dapat memasuki wilayah Sekte Miryad Buddha Seorang Biksu Prajurit di Crossing Kalamity Stage berkata dengan suara rendah Suke tertegun Dia akan mengatakan, Amitabha, tanpa sadar menyatukan kedua telapak tangannya Kemudian dia melihat seseorang di sampingnya mengeluarkan liontin patung Buddha emas Patroli segera melepaskan orang ini Saya mengerti Suke tersenyum, melambaikan tangannya untuk membeli sebuah kotak kecil dari sistem store Kemudian, dia mengikatkan tali ke kotak itu dan menggantungnya di lehernya Biksu Prajurit itu mengerutkan kening dan berkata dengan serius Hanya umat Buddha yang taat yang dapat memasuki wilayah Sekte Miryad Buddha Saya seorang Buddhis yang taat Lihat, ini Tiawanyin Suke mengambil kotak di dadanya dan menunjukkannya kepada para Biksu Prajurit dengan membuka penutup kotak Lihat, ini Tiawanyin yang asli, yang diproduksi pada tahun 1982 Para Biksu Prajurit ingin memukulinya Lainnya memakai liontin Buddha atau bodhisattva Mengapa Anda menggantungkan sekotak teh di leher Anda? Apakah Anda pikir Anda dapat mengacaukannya dengan menamai teh Anda Tiawanyin, Buddha besi? Apakah Anda pikir kami buta? Cukup, bocah cilik, ambil ini dan ikuti aku Jiang Hongyan berkata dengan lembut saat dia memberinya satu set tasbih Buddha Ini adalah Tiawanyin asli Suke menjelaskan dengan malu Namun, dia tidak ingin membuat masalah di Sekte Miryad Buddha Jadi dia segera mengenakan tasbih Buddha Para Biksu Prajurit mengubah ekspresi mereka dan membiarkan Suke pergi sambil tersenyum manis padanya Dari sini, orang bisa membayangkan tingkat buddhisme mereka di Sekte Miryad Buddha Ketika mereka masuk, mereka menemukan bahwa mereka berada di pasar yang besar Penjajah menjual semua jenis artefak sihir yang disucikan seperti patung Buddha dan tasbih Buddha Yang mereka klaim terpesona oleh kekuatan Buddha Ketika mereka bergerak lebih dalam ke pasar Mereka menemukan patung Buddha yang tak terhitung jumlahnya dikelilingi oleh dupa dan lilin yang menyala Yang akan disembak Suke merasa bahwa dia sedang dalam upacara pengorbanan besar Namun, Jiang Hongyan tidak tertarik dengan hal ini Dia memimpin Suke ke menara tertinggi yang terletak di tengah pasar Itu adalah pagoda Buddha penciuman awan yang megah Yang dibangun di depan patung Buddha emas raksasa Ada seluruhnya 81 lantai di pagoda ini Patung Buddha juga dibangun di atas 4 atap menara di setiap lantai Rupanya, itu adalah tempat tinggal orang-orang penting Namun, aliran orang keluar masuk pagoda selama ini Jiang Hongyan berhenti dan bertanya dengan bingung Disinikah Tuan Zheng tinggal? Biasanya, tidak ada yang diizinkan memasuki tempat ini Mengapa begitu ramai hari ini? Jangan khawatir, izinkan saya bertanya kepada seseorang Suke menghentikan orang yang lewat sambil tersenyum Teman, bisakah kamu? Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya Orang yang lewat berkata dengan tergesa-gesa Amitabha, sang Buddha berkata Tidak bisa dikatakan, tidak bisa dikatakan Kemudian, orang yang lewat itu langsung pergi Suke tampak bingung Apa-apaan? Apakah benar-benar perlu membuatnya begitu misterius? Aku bahkan belum menyelesaikan pertanyaanku Melihat reaksi Suke, Jiang Hongyan tidak bisa menahan senyum Kemudian, dia menjelaskan Ada aturan di sini Kita tidak bisa berbicara tentang dunia sekuler ini di depan sang Buddha Tuhanku, aturan macam apa ini? Itu terlalu tahayul Lupakan saja, biarkan aku melakukannya secara langsung Suke menggelengkan kepalanya dan melangkah maju dengan serius Jiang Hongyan tercengang dengan tindakannya Sebelum dia punya waktu untuk bereaksi Suke mengangkat kepalanya dan berteriak ke pagoda dengan tiba-tiba Tuan Zheng, fraksi merah Februari dari surga yang meledak datang ke sini untuk meminta obat darimu Terima kasih telah menonton!